Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar semuanya Kali ini berjumpa lagi dengan Pak Tio Dalam kegiatan SBDP1 Yaitu seni rupa Membuat gambar 3 dimensi Untuk Gambarnya silahkan Teman-teman boleh berbeda Contohnya dengan Pak Tio Boleh terkait Dengan Tumbuh-tumbuhan Binatang ataupun mungkin Benda-benda yang ada di sekeliling kita Ini Pak Tio mau Gambar sesuatu Sudah cepit Sudah cepit Mau dibawa ke Musol Oke ikutin langkah Selanjutnya Kita membuat pola dulu Polanya Pakai pensil Untuk selanjutnya Kita Beri Apa nih Bahasanya apa nih Kalau Serampat apapun Namanya bun Penjepit Namanya apapun Penjepit Kita Bingung Pak Tio Sudah Untuk Selanjutnya Tinggal ditebalkan Terus Terus untuk Pinggir-pinggirnya Yang ketimpa dengan Gambar lain Silahkan dihapus Seperti ini Ini Kalau dibawa ke musola Biar tidak hilang Beri tulisan Yang punya Pak Tio Yang punya Pak Tio Mau diberi tulisan Pak Tio Oke kita Terbalikan Pak Tio Sedih dong Warna hitam Oke Kalau sudah Coba sekarang Untuk Langkah selanjutnya Tinggal di Pinggir-pinggirnya Terus diberi Arsidam Warna hitam Seperti ini Seperti ini Teman-teman Seperti ini Lihat Kalau sudah Di Pinggirnya Lihat Pinggirnya Pinggirnya Selalu Diberi Terus Untuk Bayangannya Nah Disini Ada Bayangannya Bawahnya Bawahnya juga Ada Bayangan Tipis-tipis Saja Tinggal Didebalkan Seperti ini Ini Sendal jepit Buat lebaran Nanti Sudah lewat ya Aduh Lebaran Tahan besok Bun Terus Langkah selanjutnya Kita gunting Kita gunting Oke Seperti ini Seperti ini Teman-teman Silahkan Teman-teman Mencoba Dengan Gambar Dan media Yang beda Dengan Pak Tio Kalau mau Sama seperti ini Boleh silahkan Oke Terima kasih teman-teman Dari Video Pak Tio Seperti ini Untuk Lebih Jelasnya Silahkan Lihat Di Youtube Oke Terima kasih teman-teman Dari Pak Tio Cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Semuanya Sampai jumpa